Bisa dikatakan rumah hikmah itu tidak layak karena ayah sempat Rumahnya ya kaki ya tadi kayak Oh tadi rumahnya ya Itu hancur atau gimana Lagi di renov ya Lagi di renov untuk lapangan masjid Karena pada saat ayah sakit katanya ayah sampai sempat digigiti tikus begitu Semuanya enggak ayah Hikmah Sanggerang Wah ini hikmah nyanyinya beda dari yang peserta biasanya ya Maya Ini gambus ya Maya Iya jadi lagu-lagu religi Hikmah tuh jadi selama ini kalau nyanyi dari panggung ke panggung lagunya religi nak Iya betul pak Betul Ikut kalau di daerahnya hikmah itu kayak ada gambusan atau grup gitu ada? Ada Hadro, Gambus Hadro sama Gambus gitu ya Jadi ternyata dari panggung ke panggung tuh maksudnya nyanyi lagu-lagu religi Lagu-lagu Gambus, musik Gambus Nah kalau mama sendiri kalau boleh tahu kamu jadi berdua sama mama sekarang? Iya didampingin mama Sama mama Mama kerjanya apa nak? Mama ngajar ngaji gitu-gitu Wala Masya Allah ya ma Masya Allah banget ya jadi berdua tuh mamanya ngajar ngaji Terus kadang-kadang kan kalau di kampung kan suka ada kekahan, selamatan Mungkin mama juga jadi ikut ya Iya Masya Allah Oke Jadi mah karena kan kalau sebenarnya impiannya ingin melunasi Utang ayahnya Membantu melunasi utang ayah anda Ayah anda sudah almarhum begitu ya? Iya sudah almarhum 2020 2020 Mohon maaf boleh aku tahu sakit apa? Iya sakit infeksi sama diabetes Infeksi dan diabetes dan dalam satu tahun itu Hikmah memang kehilangan dua orang yang sangat dicintainya Betul Ada ayah dan juga ada? Ada abang yang meninggal di 2020 Di tahun yang sama nak? Di tahun yang sama Tapi gak beja jaraknya jauh atau? Lima bulan aja bunda Kakak sakit juga Iya sakit Jadi memang ini gak mudah Cobaannya luar biasa ya Iya 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 Pasti selalu akan ada nanti Hikmah yang seperti nama Hikmah Allah begitu sayang sama ayah dan juga abang Amin Rindu dengan mereka Maka ayah dan abang lebih dahulu dari kita Tapi kalau aku mohon maaf boleh tahu ayah saat itu berhutang itu untuk apa? Saya kurang tahu untuk apa Cuma Semangat Hikmah Hikmah baru tahu pada saat ayah meninggal Kemudian ada orang yang datang untuk memberitahu bahwa ayah memiliki hutang Iya Dan aku yakin sebenarnya itu tujuannya ayah sebenarnya untuk kehidupan keluarga juga Iya betul Karena ayah pekerjaannya hanya mengantau gitu bahan Jadi mungkin kurang untuk Ayah sebelumnya pekerjaannya apa? Mengantau Mengantau bahan Mengantau bahan? Iya Oke Jadi pendapatannya kurang untuk bisa menutupi kebutuhan keluarga Betul Iya Hikmah juga sudah berusaha untuk bisa melunasi hutang almarhum Apalagi Hikmah saat ini berarti sama ibu aja berdua Iya sama kakak Sama ada satu kakak lagi Sama adik-adik lagi mundok pesantren Oh sedang ada di pesantren Oh jadi Hikmah ada punya kakak juga Ada adik juga Kalau kakaknya sudah berkeluarga belum nak? Sudah 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 Tapi berarti selama ini kalian berdua agak dibantu juga dari kakak atau Hikmah sendiri? Dari kakak juga Dari kakak juga Tapi Hikmah nih ya Cobaan ini banyak banget ya Li ya Maksudnya di usianya yang baru 18 tahun kehilangan ayah Terus kehilangan abang tercinta juga Dan ternyata meninggalkan hutang juga gitu Mudah-mudahan diikut di mikrofon impian ini Impian kamu terwujud dan kalaupun memang belum saatnya Insya Allah nanti habis ini karirnya Hikmah Rezekinya Hikmah sama keluarga Amin ya Allah Akan ada Karena aku lihat nih Hikmah ini anak soleha banget Jadi memang untuk kebutuhan keluarga Hikmah ini sehari-hari memang untuk menjadi tulang punggung Apalagi pada saat ayah meninggal itu kondisinya sangat buruk sekali Atau memprihatinkan begitu Bisa dikatakan rumah Hikmah itu tidak layak Iya tadi Karena ayah sempat Rumahnya ya Kauki ya Tadi kayak Oh tadi rumahnya ya Itu hancur atau gimana Lagi di renov ya Lagi di renov untuk lapangan masjid Mas Masya Allah Karena pada saat ayah sakit katanya Ayah sampai sempat digigiti tikus begitu Semuanya Enggak ayah dua Saya juga Kamu sekeluarga Sering Mama juga Makanya kita menjual Untuk menutupi Dan mencari rumah yang baru untuk Yang layak buat kita Oh jadi rumah yang lama dijual Kamu mencari rumah yang lebih kecil lagi atau Lebih kecil lagi supaya bisa mencukupi kebutuhan Nah kenapa digigit tikus nak Mungkin Emang udah banyak bunda Situ Di belakang juga kan Jadi saat itu ayah mungkin kondisinya juga udah gak bisa Bergerak banyak gitu mah Jadi Ada ketika sedang digigit pun Ayah sampai gak merasakan gitu rasanya Insya Allah Digigit sama tikus itu mah Dan aku rasa mungkin kondisinya yaitu benar-benar memprihantinkan Tapi yang pasti Hikmah berjuang gak sendiri Ada mama tercinta Yang terbukti Hari ini menemani hikmah untuk berjuang di panggung mikrofon impian Ini dia Ibu Tihana Ibu Tihana Hati-hati Assalamualaikum Ibu Apa kabar Ibu Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat ya Ibu Ibu luar biasa punya anak Seperti hikmah Alhamdulillah Yang berusaha untuk bisa mewujudkan Yaitu impiannya untuk bisa melunasi utang Almarhum ayah Tapi saya juga melihat Ibu sangat bangga sekali Saya melihatnya Bahwa Ibu punya hati yang mulia Sebagai guru mengaji Kesehariannya Walaupun kehidupan sulit Tapi Ibu tetap percaya Dan berharap pada Allah Selalu akan ada jalan di sana Saya tetap bersyukur Insya Allah Mensyukuri selalu Nimat yang dirulihkan oleh Allah Walaupun sekecil Apapun Saya wajib mensyukuri Apa yang saya terima Itulah Mah Mama punten Kalau mama tuh selama ini Selain hikmah Memang kadang-kadang nyanyi Tapi karena kondisinya lagi begini Kan juga Mungkin kerjaan jadi jarang ya ma Mama juga Belajar Ngajarin anak-anak ngaji Iya Selain itu mama Ada usaha lain gak ma Belum ada Belum ada Nah ngajar ngajinya di rumah Atau mama datang ke Saya datang ke rumah-rumah Oh datang ke rumah-rumah Iya Ibu-ibu juga Ya Allah mudah-mudahan Mungkin di desa Di Tangerang ya mama ya Iya Tangerang Kereo Kereo Tangerang Oh di Kereo Kelilingnya pakai apa tuh Kelilingnya pakai apa Kelilingnya 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 Rumah-rumahnya Pakai jalan kaki atau Diantar sama hikmah Oh hikmah yang mata Masya Allah Pakai kendaraan motor gitu Pakai motor ya Jadi mama ini Nganterin hikmah Kalau manggung Hikmah nganter mama Saling ya Saling support Saling mendukung Mudah-mudahan kalian berdua Dikasih kesehatan ya Amin 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 Kalau dari nganjar Penghasilannya berapa ibu Kalau boleh tahu Hikmah ya Gak tentu Kadang-kadang Ya pokoknya disyukurin aja Dah berapapun itu Luar biasa Tetap bersyukur Tapi memang ibu hebat banget ya Kalau Boleh tanya sama hikmah Ada gak sih Kata-kata yang memang Sebenarnya pengen hikmah Sampaikan ke ibu Tapi selama ini memang Hikmah berat untuk Sampaikan ke ibu Kalau boleh tahu Apa yang pengen ibu Hikmah Sampaikan ke ibu Biar sehat terus ma Amin Biar Allah kasih sehat Amin Biar bisa Menindai Sampai dedek punya Amin 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 Sampai Allah kasih rezeki Amin 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 Naikin derajat mama Amin Amin Mau naikin mama Amin 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 Semoga berkah Dunia akhirat kami Amin Semangat ya mama Hikmah Semoga Doanya dikabulkan oleh Allah Amin 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 Selalu akan ada jalan Bagi manusia yang selalu Banyak meminta Banyak berdoa Dan selalu berusaha Dan saya percaya Mudah-mudahan Setelah malam hari ini Hikmah juga jalannya terbuka Amin Bisa mencari rezeki Yang banyak Tentunya yang halal Dengan menjadi penyanyi gambus Nama hikmah bisa besar Bisa mengangkat derajat keluarga Amin Dan bisa melunasi utang dari almarhum Amin Dan tentunya bisa memberikan kebahagiaan dan kebanggaan untuk mereka Amin Amin Mengajar ngaji Aku dulu juga Sering mengajar ngaji dulu Sering mengajar ngaji Dari zaman SMA Aku juga keliling mengajar ngaji Padahal di mushollah Di masjid gitu dulu Aku dulu sempat belajar kiro Di Pak Usman Jatim Almarhum Jadi aku tertarik Boleh gak di luar ini Di luar ini Saya pribadi Ada sedikit rezeki Untuk Maksudnya untuk Bisa membantu Boleh gak gitu Untuk membantu ibu Untuk bisa Lebih Apa ya Mengajarnya lebih 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 fokus gitu kan Lebih semangat Ya untuk lebih semangat Boleh gak boleh Ini kalau boleh ya Bunten banget Masya Allah Ini di belakang ini aja Di belakang ini nanti Alhamdulillah Ibu Pak Charlie mau bantu ibu Buat Buat bekal mengajar aja Gitu Gak banyak Tapi ada sedikit rezeki Ya Allah Ya Allah Kalau boleh itu juga Bukan bermaksud apa-apa Bukan Karena Saya senang sekali ketika ibu Menjadi pendidik untuk mengajar Anak-anak bangsa Apalagi dalam hal Spiritual ya Agama Itu luar biasa Karena pasti menjadi seorang ibu Ketika mengajar Mengaji pun Tidak memasang tarif Dan saya percaya Rizkinya datang dari mana aja Makanya beliau Beliau tidak mau menyebutkan tadi Tidak Tidak mau menyebutkan Saya paham itu Terima kasih banyak Kang Charlie Terima kasih banyak Aku mewakili dari Hikmah dan juga ibu Ibu Diterima dari Kang Charlie Nanti ya Terima kasih banyak Kang Charlie Kita berikan tepuk tangan dan semangat Sekali lagi Terima kasih ibu Boleh istirahat lagi di belakang Hikmah Diantar ibu Daaay Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax